Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Rumahnya enak sekali ini seger hijau Alhamdulillah Ijo dan pebuah Ada manfaatnya Ada hijau yang enggak pebuah Tuh ada kunyit Jahe Cabai Cabain yang segera kayak gini Iya ambillah kita Karena rumahnya banyak buah-buahan Pasti Ustaz Yusuf Mansuri Mau kasih saya rujak Rujak Cukup lah ya Kita mau ngerujak Biar pemirsanya Alvin Ikut ngerujak Ini juga jambu Ada alpokat Rambutan Raffi Ain Asik ya Nah ini dia Ini beda Cermenya Cermenya Nanti kita makan pakai garam Ambil satu lagi lah Biar ini Siap Cokel Cokel ibu-ibu Kalau nggak suka boongnya Cakep banget ya Cakep 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 banget Ini siapa yang anemin Ini saya Bang Amir Istri yang mana Alhamdulillah Ini yang anemin di Ustaz Ini Duren Dari tadi saya pandang Duren gede-gede Dua bulan lagi kita bikin party disini Hadir Hadir Tapi pakai tiket Pakai tiket Kayak waktu itu ya Wattiesing game kemarin Dua kamerah Amir Gitu ya Tanggung kita ambil Jambu Oke Bang Alvin ambil yang mana aja Yang bener Ambil yang mana aja Udah Ini manisnya Masya Allah Ape namanya Tempuk Ape tau Nah yuk Kita cuci dah Jadi rumah rame Dengan tanaman Buah-buahan Alhamdulillah Seperti rame nya Ustaz Di social media Tim ses Ini dulu kali-kali Wah Tempatnya enak banget Buah-buahan juga enak Nah Jadi Ini manis ya Manis coba coba jajah Jajah dulu Oh bersih lah Iya Oh iya bersih Jajah kan jambu-jambu Cuka ada orang ya Kecil begitu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hmm 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 Karena ada gula Karena tumbuhnya Mungkin di tempat yang seperti ini Sama orang yang punya juga begini Allah akbar Jadi gimana ceritanya tuh Ustaz Bisa rame begitu kemarin Pernyataan Kecil Haji Bahruf Amin Bawa Ustaz mendukung Sambil gue rejok ya Oh iya Oh iya Oh iya Eh saya udah bilang sama orang-orang Saya kan senangnya bercanda Waktu ke rumah Kek Maruf Kan ditanya sama wartawan tuh Wah deh Apa ini Ustaz ke sini gitu Terus saya bercanda Saya bilang Tim ses Sambil ketawa Ngekek-ngekek Eh gak tau Dia tulis Di dotcom itu Tapi apa yang dibahas Sebetulnya Pada saat kita mau itu Saya melaporkan tentang perkembangan Ekonomi umat yang saya garap Saya menjelaskan tentang bahwa Kita sudah selesai mengambil Sebagian saham dari syariah Dan kita siap mengambil saham Perusahaan-perusahaan asing Atau perusahaan-perusahaan Indonesia Yang sudah dijual ke asing Perusahaan-perusahaan besar lagi Iya karena buat saya gak ada yang mahal Buat umat ini gak ada yang mahal Nah saya berharap Mata-mata untuk umat ya Iya saya berharap Siapapun nanti presiden Dan wakil presidennya Semoga ingat dengan Apa yang Kita niatkan bersama Bahwa Harusnya segala opportunity Yang timbul Tumbul di negeri ini Ya buat negeri sendiri Dan saya kepengen kok Indonesia ini lunas hutang Oleh rakyat sendiri Jadi kalau Indonesia harus berhutang Berhutang loh sama rakyat Karena gak mahal loh Jadi bayarnya ke rakyat Karena ke rakyat Itu kan gak ada juga fluktuatif Yang dibahas itu Bahas itu Tapi pernyataan Kiai Bahwa murid harus patuh pada guru Bukan murid harus patuh sama guru Jadi kan Sayangan murid Murid kan ikut guru Murid ikut guru ya Iya Mungkin juga Ikut gurunya aja Yang lain belum tentu kan Gak tau kan Gurunya aja Ya murid juga bisa ikut guru Kan kita masih belum tau Cuman kan udah keluar statement itu Seolah-olah saya memang mendukung Kemar Omin John Jokowi Dan aslinya kan saya memang mendukung Sebagai manusia saya mendukung Prabowo dan Sande Kan gitu Masih lama Kalau saya gak dukung Saya alangin dua-duanya dong Soalnya kan deket ke dua-duanya Iya Bener deket Iya kan Deket ke dua-duanya Tapi awal kenal dengan Kiai Wah Allah Maka emang udah lama Emang hidup kita kan Di dunia pesantre Alhamdulillah Kedekatannya sendiri Deket Deket banget Memang Deket banget Dulu waktu Kemudian Kita berjuang Supaya ada fintech Milik orang Indonesia Asli Lahir Itu Kemaru termasuk yang Banyak membantu Agar orang pinter Ikut ngebenerin Regulator ikut ngebenerin Bukan membela Kemaru tuh gak ada belanya ke saya Kalau saya salah Buktinya ngurusin Memang ada yang pernah salah? Banyak Salah di mata Kiai yang mana satu? Iya kan gini Ada salah karena nawai itu Dan tindakan disengaja Ada salah yang saya Tidak mengerti Nah ketika konsep ekonomi Berjamaah kan saya gak ngerti Beliau yang ini Ngumpulin duit Tapi Tidak ada regulasinya Itu Ini yang ini Ceremnya tetep loh Ceremnya Ceremnya Tapi dibandingkan kedekatan Dengan Kiai Maru Sama Sandi Deketnya mana? Kalau sama Sandi Saya masih Deket Deket sekali Karena bisnis Bukan Banyak amalan sunah yang sama saya dengan Sandi Itu membuat kemistri saya sama Terus juga Apa ya? Amalan sunah itu apa sih? Misalnya Jaga wudhu Sholat duha Senyum terus Sama tuh Sama sedekah Itu tuh Itu yang membuat kita Ada di banyak event Yang sama Terus Tapi kalau Tawaran Untuk Jai Tim Sukses Sudah ada kan pasti ya? Belum ada Tapi kalau ada tawaran Mau gak? Saya orang yang terbiasa Allah lagi Ya Allah dulu Allah lagi Allah terus Kalau ada tawaran Maka saya akan Lakukan Protap itu Sholat Pesikoro Nanya orang-orang tua yang masih ada Nanya keluarga Nanti semua Ada balancing Ada scoringnya Yang kita akan paparkan Nanti kalau memang Kita putuskan Tapi sejauh ini Kedua belah Pihak Belum melakukan penolongan apa-apa Gak ada Mungkin saya gak dianggap kali Eh beneran Kan statement dari Kiai kan Ya tapi gak tau Tepatin bagian apa Saya denger itu Gini mas Itu gimana sih? Gini mas Saya melihat ada gap Antara pejabat Yang di atas 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 Pernah suatu saat Ada orang tinggi banget Tinggi banget Saya gak sebut namanya siapa Minta ketemu mas saya Di pemilihan Calon A Jadi saya digadang-gadang Itu ikut jadi Masuk bursa Tapi belum di umumin ke masyarakat Bisa-bisanya itu orang itu bilang begini Nanti ketemu saya di hotel A Oke Temu Itu di hotel A Tangan saya diginiin Ikut saya Gitu Kemudian ada penjaga pintu Pintu masuk Hotel itu bilang begini Mas Anda kenal gak orang ini? Ini yang saya bilang gap Banyak Banyak sekali Orang-orang besar pejabat negeri ini Petinggi partai Yang kebingungan ngeliat saya Ini orang siapa sih Pada cum tangan Pada foto Mereka gak kenal Karena kan mereka gak main sok med Gak ngeliat TV Gap banget Jauh gapnya Nah orang ini tinggi sekali di negeri ini Begini Kemudian bilang Mas kenal gak orang ini? Kalau kenal saya kasih 100 ribu Dalam hati saya bukan saya Bukan saya berarti sombong ya Maksud saya ini Ya elah Tesnya kok kelewatan amat Sampai segitu Dan di luar dugaan Orang yang ditunjuk ini bilang begini Oh saya punya bukunya Dan saya follower Keginian banget ya Terus kasih 100 Gue giniin Jangan 100 dong Kan dia punya bukunya Juta dong Sekalian Itu gap Jadi bawah menyangka kayak apa Yang di atas pada bingung Oh gak masuk radar kok Kalo saya masuk radar Oleh tim Nas Eh tim Nas lagi datuk Tim Ses Tim Kita lah bisa menem bola Bola nanti Bola nanti Kan emang ada bisnis bola juga Bisa ada politik Iya kan Bisnis banyak banget sih Umat 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 Harusnya kalo emang kedua Tim Ses ini Mencium Begitu Apa namanya Ada pengaruhnya Dua-duanya dateng dong Dua-duanya enggak Demba Belum kali Yang dateng mungkin Ini jadi enggak apa gue yang banyak makan Enggak apa-apa makan dulu Kan yang pertama berkunjung ke yang sini dulu Sehabis-sela Jumat bareng sama yang sini dulu Ya udah tuh Sudah dua-duanya kan berkunjung Saling mengunjungi Lalu juga ada itu Temen-temen Eh tapi enggak Bener-bener enggak niat terjun politik Oh saya orang yang mengatakan Gini Saya orang yang mengatakan Jangan menjauhi Jangan memusuhi Tapi gue jangan genit Jangan pengen dilamar Jangan pengen dipilih Oh siapin mah siapin aja Sekarang nih saya bilang Jangan pengen dilamar Jangan pengen dipilih Saya bilang sama dayi-dayi muda ya Saya bilang sama dayi-dayi muda Aktifis-aktifis muda Pelajar-pelajar muda Mahasiswa-mahasiswa muda Pekerja-pekerja muda Saya bilang apa? Siapkan diri anda masuk politik Dai nih Dai Pelajar Mahasiswa Pekerja Pebisnis Muda Yang mereka gak akan ada bayangan Masuk politik Kalau bisnis juga ya Kenapa? Lebih aman kalau jadi pengusaha Kalau masuk politik Bukan Siapin diri Lo jadi politik Siapin diri Lo ngurus negara Kenapa? Once Lo kepilih Lo udah siap Contoh Sat Abdus Somad Kalau dengan takdir Oh dan izin Allah Dan dia juga dengan izin Allah Mau misalnya Kan kalau gak siap Juga masalah Jadi mempersiapkan dirinya itu Mempersiapkan diri itu Better Mempersiapkan diri Itu lebih baik Itu ya Daripada nanti kepilih Gak siap Jangan dari awal Gak mau Gak mau Kalau lo gak mau Lo kapan lo Benahin negaranya Ikutan Walaupun Benahin negara Tidak harus selalu Dari jalan politik Tapi seberapa jauh Tertariknya Passion saya disitu Memang disana Ngurusin orang Taking care of people Politik pasti ngurusin orang Nantinya Iya dong Ngurusin negara Kepedulian saya terhadap Utang negara Saya mau nih Jadi Namanya itu NPH Udah tau belum Apa itu NPH Itu jabatan menteri baru Menteri pelunas utang Hasil Tapi kalau saya bilang Ada ustadz yang memanfaatkan agama Untuk kepentingan politik Memanfaatkan ada dua Memanfaatkan dalam kategori jelek Memanfaatkan memang dia itu Pinter Cerdas Dalam kategori dia bersyukur Kalau manfaatnya itu adalah baik Ya Allah malah bilang Gunakan kekuatan Kan ada kan Ada Politik dalam kacamata Islam apa sih ustad? Politik dalam kacamata Islam Politik dalam kacamata Islam itu Saking adanya Ada juga kok fikinya Namanya fikisiasa Fiki politik Kalau sampai gak ada Mertanya gak diatur Allah sendiri Punya banyak nama Untuk urusan politik Ada malik Ada azim Ada aziz Ada hakim Berarti membawa kegiatan politik Ke dalam masjid itu gak apa-apa? Selama judulnya bukan provokatif Enggak masalah Kalau saya Kalau saya Sebatas gini kan boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sidang Jumat yang berbahagia Memilih pemimpin dengan izin Allah SWT Bisa menjadi ladang ibadah Maksud itu ya? Iya jangan ngejelekin dong Kalau udah ngejelekin Masuknya rana provokatif kan Wah abis sih kita Ngobrol-ngobrol Jadi emang suasana enak sih ya Enggak Ngobrol sama Ustadz juga enak gitu loh Ini teh ini Wah terima kasih Tehnya teh Jepang sih Iya Green tea Kita bikin rumah tahfiz disana Mantap Dimana-mana ada ya Iya kita lima benua udah Kita sekarang alhamdulillah Dengan izin Allah 8 ribu rumah tahfiz Wow Maaf di bawah Kemarin pas rame-rame piala dunia Kita bikin rumah tahfiz Di kota ketiga Rusia Di Kazan Kazan Gak ada masalah apa Mana bang? Bola Wah Ini Asik ini Calon striker nasional Timnas Timnas Lihat kok Wah Top scorer Jadi Cita-citanya mau jadi Pemain Real Madrid Iya Mbak-baknya udah ada kok Timnya ada Iya kan udah Tapi kita balik dulu Saya mau nyobain Oh iya bener-bener Kita kembali saat lainnya Di Alvin & Friends See ya Listen Terima kasih.